Oke guys, balik lagi di channel aku di channel Tamaraku Jadi disini aku mau bikin video lagi ya guys Jadi disini aku mau bikin video tentang pembahasannya Jadi pembahasan kali ini ya itu ya ini sedikit itu juga sih Sedikit ya sensitif juga ya Karena ini maksudnya sedikit berbahaya juga Karena kali ini tuh aku ingin membahas tentang ini ya Tentang berita tentang BTS ini ya guys Jadi disini tuh Ini disini aku juga lagi pengen berita aku salah Karena takut kena hujan ya Walaupun aku juga sebenernya sih suka juga sih sama lagu-lagu BTS Jadi disini tuh ya enggak topiknya enggak kesitu Kalau misalnya aku lu ke BTS Enggak, enggak topiknya kesitu Jadi topiknya itu tentang Red dari insertive itu turun drastis Jadi enggak tahu dari berapa saya turun banget Gara-gara nyiarin berita tentang si V BTS itu V alias ya Jungkook apa Jimin gitu Dia tuh enggak rokok Jadi disiarin di insert Kayak kemarin-kemarin ada berita kayak gitu Jadi kita langsung lihat aja ya guys Apakah benar emang kayak gitu ya Oke jadi kita langsung aja masuk ke dalam Itunya kita search-search di Google ya Langsung aja masuk ke dalam Google ya guys Langsung aja let's go ya guys Oke jadi ini aku udah dalam itunya ya Aku udah dalam Google ya Dan disini kita lihat dulu ya Dari pertama kita lihat dulu ke insert live Kita search insert live Dan kita lihat persentase like di TV show Dan terakhir kali aku lihat ya di TikTok itu Itu sisanya sudah 67% ya Maksudnya yang like di show tuh 67% Dan setelah aku search lagi di Google Kalian bisa lihat udah berapa Sisa berapa Tinggal 7% Ya tinggal 7% Bayangin guys Turunnya secepat itu Fans BTS ya Para ARMY itu juga ya Garcep juga ternyata guys Cuma disini aku gak bakal nyalahin siapapun sih disini Jadi kita mau lihat dulu di news kayak gimana aja Ini isi surat terbuka insert live terkait berita VBTS ngerokok Kita lihat ya Ini aja deh kali ya Dan Kita baca-baca bersama ya Program acara insert live TV Trans TV Menjadi trending topic di Twitter Indonesia Rabu 6 April 2022 Dari pantauan hingga rabu pagi sedikitnya 45 ribu cuitan dengan kata insert Sebagai mana dikumpulkan data trending Twitter Indonesia Beberapa cuitan pengguna Twitter Tak menerima privacy personil BTS V ditampilkan saat merokok V itu Taehyung, Jungkook, apa Jimin sih? Aku sedikit lupa ya V itu siapa Dan kita lihat lagi ya Sebagian besar dari cuitan itu adalah Penggemar dan pendukung BTS yang biasa disebut dengan Army Ya kalau misalnya di bahasa Indonesia ini diterjemahin dari tentara Dan disini sih Kita lihat lagi ya guys Nah baru kita itu Maksudnya itu pendapat lagi Menurut mereka info yang beredar tidak menghormati kehidupan pribadi dan mengedepankan kepentingan publik Sementara itu Akun Insert Life memberikan klifikasi terkait pemberitaan VBTS ke pergok ngeroko di belakang panggung Grammy Awards 2022 Terkait postingan tentang VBTS Di wajatan akbar penghargaan musik Kami selaku redaksi Insert Perlu memberikan informasi terang-terangnya terkait fungsi identitas kami Kami selaku media masa Kami berhak memiliki WN untuk mengambil semua momen penuh di lapangan Tulis akun resmi Insert Life Oke jadi ini dia ya Dari itunya Dari anggapan Insert Life Pihak Insert Life juga meminta maaf kepada pihak yang keberatan untuk menempuh jalur sesuai UU Perse Oke Kami juga sudah memenuhi kode etik jurnalistik Jika ada keberatan silahkan menempuh jalur sesuai UU Perse yang berlalu Lanjut isi surat terbuka itu Oke jadi kita lanjut dulu ya Kita lihat nih Diserang karena unggah foto VBTS merokok Insert Life jawab kemarahan Army Oh Kirain aku Insert Life marah Kita lihat nih Nah ini kan kita udah baca nih tadi Ini kan kita udah Nah ini dulu nih Army mengaku tidak terima atas foto yang dibagiakan Insert karena ilegal Dinilai tak menghargai privasi artis dan menyalahi kode etik jurnalistik karena foto yang dibagikan tidak resmi Oh Gak tau juga sih ya Coba ini kita lihat nih Insert Life With Love Dewan Redaksi Usai mengunggah foto tersebut Kolom komentar akun Insert dipenuhi dengan kemarahan Army dan menginginkan unggahan tersebut dihapus menanggapi kemarahan Army tersebut Insert akhirnya mengklarifikasi dan menegaskan bahwa pihak mereka sudah memenuhi kode etik jurnalistik yang ada Oke Rilis Eh Jeremy Resmi Insert Life soal pemberitaan Kpop Untuk membaca Insert Life Media masa petugas menyadikan fakta dan informasi yang ada di lapangan disertai tanggung jawab Terkait postingan tentang VBTS dihajatan akbar Nah ini mungkin kan ini udah ya Nah ini kan yang ini udah baca ya guys Dan ini kita lihat nih Ya Jadi Sebenarnya Si Insert tuh udah itu udah Memenuhi kode etik jurnalistik Surat 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 terbuka yang diunggah oleh Insert ini nyatanya membuat mereka makin menerima cat Cicaraan Wah makin dihujat ya Meski sudah menutup Army membahas surat tersebut di Twitter Hingga trending Informasi yang ada di lapangan Insert lu ikutan pergi ke Grammy Emang lu itu gak diajak Kalian sudah menyalahi kode etik jurnalistik Dengan pelanggaran hak privasi Karena foto yang kalian sebarkan adalah Foto yang diambil oleh sasaing atau penguntit tanpa konsensual Hype agensi BTS sudah beberapa kali melaporkan atas pelanggaran hak privasi RTD Jangan karena media Indo jadi mikir bebas-bebas aja Kata yang lain Ini medianya sampah banget sih Berita yang kalian up kemarin tidak sah dari media terkait perhalatan tersebut Tapi dari orang yang tidak bertanggung jawab Sambung yang lain Surat terbuka tapi komen ditutup Oh alah Timpal yang lain Selain itu Masalah ini juga berimbas kepada rating insert di Google Diketahui rating insert turun sangat drastis Dan hingga diturunkan berada posisi 4% yang menyukai Yang menyukai Oh Berarti udah mulai naik ya Udah mulai bertambah yang Itu tulunya unblock banget dong 4% Cuman 4% doang yang like Kami juga Nah ya Kalau kamu tau Oh udah ya guys Jadi itu dia ya guys Ya Tentang beritanya tentang yang VBTS Atau gak tau aku siapa Jimin Jimin Jungkook atau Taehyung Yang pasti Antara tiga itu ya Jadi Itu dia Klarifikasi dari insert Yang tentang Si VBTS ngerokok Cuman aku belum tau ya Ada Apa udah ada gitu Klarifikasi resmi Dari Si Dari VBTS Gak tau nih ya Ada Klarifikasi asli Maksudnya ya Dan katanya Ada yang bilang Fotonya itu gak resmi Tapi aku gak tau juga ya Kalau misalnya pendapat aku sih Aku sih gak Gak Bisa ngomong banyak-banyak ya Karena aku juga bingung sih Ngomong apa juga Jadi Ini dia ya guys Ya Bisa di Bisa dibilang Armit Bisa dibilang Gertip banget ya Bisa Bisa-bisanya Turunnya itu Sampai Sisa 4% Yang Nge-like Itunya Jadi Itu doang ya guys Ya mungkin ya guys Jadi kita scan aja ya Bikin videonya Jangan lupa like Comment subscribe Salam deh Aku tomeranku See you next video And goodbye See you next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa